Hai Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya ya seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke suruh aku temanya hari ini ya kita mau nge-vlog di kota Tanjung Selor ya di tahun 2024 ini seperti apa perkembangannya ya pembangunannya di kota nah sebelum kita lanjut suratku ya Nah karena ini bulan puasa ayam mohon maaf lahir dan batin ya Selamat menulaikan ibadah puasa bagi yang muslim suratku ya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan saya selama ini buat konten di channel YouTube ya karena saya hanya manusia biasa suratku ya tidak lupu dari kesalahan-kesalahan Oke suratku Mari kita melanjutkan sebelum saya lanjutkan jangan lupa suratku ya channel mancing saya alias dan menompok mohon dukungannya subscribe-nya suratku ya karena itu subscribernya belum tembus seribu ya di tiktok ada juga saya aktif di Instagram di Facebook namanya hampir sama alias dan menompok Ilyas Degah menompok alias dan menompok suratku ya ada empat akun Instagram Facebook tiktok di YouTube ya di YouTube ada dua mohon dukungannya suratku ya Mari kita menyaksikan seperti apa kita nge-vlog di kota bulungan Tanjung Selor di tahun 2024 sekarang kita lihat kota Tanjung Selor di tahun 2024 seperti apa sudah ada perkembangan atau gimana suratku ya kita mulai dari Jalan Sengkawit tadi Jalan Sengkawit tadi Jalan Sengkawit tadi Jalan Sengkawit ada bis Damri Samarindah seperti itu ya jadi kota Tanjung Selor di Jalan Sengkawit seperti ini suratku sudah padat pembangunannya kemarin-kemarin masih sepi di Jalan Sengkawit ini sekarang rumah sudah penuh nah ini dia di tahun 2024 tempat seperti inilah Tanjung Selor ya adalah kemajuan sedikit demi sedikit tidak mungkin tidak ada perkembangan pembangunan ya kan apalagi di era Pak Jokowi dilanjutkan sama Pak Probo Ibran semoga kita pembangunannya makin maju ya kita karena tadi habis hujan ya ini jalan belum kering ini sahabat masih hujan ada bisnya nih mau belom kemana bisnya mau masuk ke Pasar Induk karena parkirannya bis di Pasar Induk ya belum ada terminalnya seharusnya Damri ini ada terminalnya beragunya ini masih di samping Pasar Induk teman-temanku teman-teman sudah jadi berimob itu nggak bisa diambil sudah itu dan travel pun ada sudah itu sekarang kita di Lampu Merah seperti inilah ini panen square ya kita di Lampu Merah simpan jalan jeruk Sengkawit ya jalan cendana seperti ini sahabatku kita blognya hari ini habis hujan ya karena habis hujan masih mendung terakhir ini sangat ramai yang Lampu Merahnya sahabatku ya agriling Tanjung Selor di tahun 2024 sejak masa seperti ini dia jangan langsung kawit ya nggak banyak nih belok-belok kalau kita ambil sekarang nih pasti ada belok kanan Seperti ini sahabat Ini sudah mau Duhur kalajar Seperti ini sahabat Seperti ini hutan kota ya Di sebelah kanan Hutan kotanya di sebelah kanan Sahabat Ini jalan pada elok Sebelah kiri Ini mengarah ke telur pecah Mengarah ke telur pecah Sahabatku Jalan sekau Seperti ini lah Kalau daerah-daerah sini Masih jarang-jarang pembangunan Karena yang mau dekat telur pecah Sahabatku Seperti itu Ini sudah mendekati telur pecah ya Masih jarang-jarang pembangunannya ya Masih jarang-jarang Kemahutan kota aja Nah seperti inilah jalannya yang sudah besar Kalau zaman dulu tahun 2000 Masih kecil jalannya sahabatku ya Sekarang sudah jalur 2 Jalan sekawis ya Ini di tahun 2024 Ada kemajuan sedikit demi sedikit ya Sekarang kita Masih bahwa air-air ya Air lagi hujan teras Tidak pelan-pelan Karena kalau tidak pelan Suratku Di depan jantrak Naik semua lumpurnya Sekarang kita Bilok kanan ya Mengarah ke jalan lama ya Kalau bilok kiri Mengarah jelarai keberau Bilok kiri Kalau kita bilok kanan Mengarah ke jalan lama Depan rumah sakit Atau jalan serindik Seperti itu Kita bilok kanan Jadi disini ada pos lantas Pos lantas ya Sekarang ini kita Ini jalan lama ini Kalau tetan jelor jalan yang paling lama Suratku ini ya Namanya jalan serindik Seperti itu sahabat Ini jalan serindik Sekarang kita lewat jalan gelas Kita lewat jalan gelas Kita lewat serindik Sebenarnya dekat Cuma Kita lewat Yang jalan lama Ini jalan Mungkin teman-teman Yang pernah tinggal tanjel selor Pasti kenal jalan Perang jalan Perang jalan Sakai Nah ini disini dulu Sekarang sudah banyak bangunan Disini terang Ini jalan 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 lori Ini jalan kota lama ini Sahabatku ya Dulu disini PLN Sekarang darut Sudah PLN Sekarang kita lewat jalan lori Biro kanannya Lurus ke depan Berarti rumah sakit Sekarang kita ke jalan lori Ini jalan lama ini Ini jalan lama ini Sepertinya dipandungi bawang kayu Ini kan jalan lama ini sahabat Kayunya besar-besar Ini jalan besar ya Ini hari kuasa ke-6 Saya nge-block terakhir Kuasa ke-6 Semoga kok sekitar hari ini Lancar ya Bisa sampai sore Ini jalan lori Masih seperti dulu Tidak ada yang berupaya Di jalan lori Tidak ada yang berupaya Masih seperti jaman dulu Ya Rumah ini tebing-tebing gunungnya Kalau di jalan lori Yang dulu sama yang sekarang Dari tahun 90 sampai 2004 2024 Seperti anak Begini ya Tidak ada perubahan Yang di gunungnya Tidak ada perubahan di sini Kalau dulu rame di sini Sudah kena jalan utama di sini Sekarang kita jalan sekawit ya Sekarang kita jalan sekawit ya Ini jalan agatis ya Kita mengarah jalan agatis sahabat Jadi teman-teman yang nonton Yang pernah ke kota Tanjung Selor Pasti kenal jalan ini Atau yang pernah tinggal di Tanjung Selor Pasti masih ingat jalan ini Seperti ini lah Jalan agatis ya Jalan agatis sahabat Di depan sini Tidak ada taman ya Taman Ada dua jalur kan Kalau buram-buram kameranya Mohon maaf suratku ya Karena ini gelap Lagi mendung ya Mau hujan lagi Ini masih baik jalan Kita pelan-pelan Ini kenapa Dikasih pagar-pagar Begini jalannya Karena ini jalannya sempit suratku Di sini aja Dump truck Tidak bisa lewat Dump truck Tidak bisa lewat Mini bus Bus tidak bisa lewat juga ya Ini ada cafe ya Ini gunung Kalau dulu sini hutan Sekarang ada cafe Ada rumah Ada wisata Kita lewat Kayak hutan ya Padahal bukan hutan Ini sudah Inilah jalannya Karena kalau tidak dikasih begini Di sini bahaya Orang seringnya Siden kecelakaan ya Karena jalannya sampai Banyak teman-teman kita Kalau bawa mobil Atau bawa motor Karena makan jalan Ya Sekarang makan jalan Ini jalan Pas-pas Buah arah Sekarang kita mengeras Kita mengeras Ke kota lama Ini lapangan gratis Seperti ini lah Lapangan gratisnya Sebelah kiri Lapangan masih Lapangan pesawat ya Sebelah kiri Lapangan pesawat Terdapat yang berbagi Kalau dulu lapangan tenis Lapangan nano ya Sekarang jadi Ada tambahan Lapangan pesawat Dipikir lapangan pesawat Di depan Ada kelihatan Penggunaan baru Ada banyak penggunaan Yang tinggi-tinggi Ini kantor polisian Sebelah kanan Ada kantor Di kontor Ada kantor Banyak-banyak Makhang lah Kantor disini Selamat Ada kita belok kanan ya kiri ke bandara ke kanan ke jalan segi dua lurus jalan merantik jalan merantik tembus yang lurus tadi tembus ke mana itu tembus ke Gunung Seriang atau Tanjung Balas jadi sekarang sudah saya bisa lewat jalan meranti bisa tembus Kilo dua bisa tembus ke Gunung Seriang bisa tembus ke Malinam seperti itu ini jalan lama ya jalan perkantoran segituan percantoran segitulah pulang-pelangkan sini loncat-loncat karena sekolahan dikasih begini jalannya sahabat dikasih batan kelapa supaya maksudnya tidak laju ya oke di sini jalan lama ya segitua di teman-teman pada tahu ya segitulah dimana seperti inilah ini hari Minggu surat ya kalau hari Minggu agak sepi sedikit ya tidak padat kotanya hari Minggu di sekitua mulai satu persatu ya bangunan kayu sudah hilang mulai satu persatu bangunan kayu dihilangkan ya karena dulu sini di sekit buah toko bangunan kayu yang banyak sekarang banyak sudah dikasih beton tinggi-tinggi sahabatku ya sudah tinggi-tinggi ini klubnya ya mungkin ruasinya mungkin 20 menit mungkin 15 menit baru setengah saat itu sederhana baru jam 12 32 menit tapi sepertinya kayak sore ya karena menu mau hujan lagi kanjun selor ini hujan terus sudah mau diprediksi cuaca ya hari kita tidak kerja di tambang kita blok di kota kita bilok kanan yang bilok kiri ini ke sekitar tuya kampung baru kampung baru tembuk pendek silau kanan depan singka ini ke nanti kita ketepian ini jangan ketepian ya seperti inilah jalannya hubungan tanyu selor ya seperti inilah penampakannya tanyu selor di tahun 2024 ini ada ajan panggilan sholat ya sekarang jam 12.31 kita ketepian belok kiri ke Pujisira atau pelabuhan kampung araf ini kita belok kanan mengarah ke pelabuhan sepi pesan ya ini gerinis lagi sahabat ya kita dikaca mobil rintik-rintik lupang kita di belakang mengantuk dan dengar musik kalau kita buat konten ya karena kita lagi blog ini jalan tepian ya jalan ketangso namanya sahabat sudah cantik tepian ya tepiannya sudah cantik semua semuanya kalau malam di sini panuh manusia ada yang berjualan ada yang bermain ada yang mancing nah seperti inilah pembangunan tanjung selor sekarang di tahun 2020 banyak kemajuan cuma secara pelan-pelan pembangunannya sahabat ya tidak laju maksudnya tidak cepat ini adalah hotel pangeran kahar di belakang kita tadi ada hotel lumino hotel apa yang di pinggirnya yang di pinggir mengarah ke kampung araf tadi ada hotel sehatu sisi banyak hotel sehingga selain bahagia yang tinggi dekat lupa aku namanya pelatino bukan daerah situ itu pelatino hotel biasa aja itu hotel mewah hotel jester ini sahabat ya kita mengarah terus ke pelabuhan sepit ya atau teman-teman mau ke pelabuhan sepit arahnya tepian ya jangan pelok-pelok di sini di atas sungai ada tempat makan-makan ada parkiran ada pelabuhan sepit di sini pelabuhan sepit kecil sahabat ya ini pelabuhan sepit kecil ini sebenar lama ya sebenar lama satu satu dua sebenar lama satu sebenar lama dua sebenar lama satu ya kalau mancing mancing ini namanya belum selesai ya masih di tahap penimbunan masih pemadatan ya atau nanti seperti apa nanti tamannya di sini masih kosong tapi sudah ditimbun sepertinya ini kemarin sudah disiring semua ya jadi pemandangannya luar biasa jalannya tanggap luas di sini kalau dibangun tamannya kurasa lebih cantik lagi sudah karena sepanjang dari kampungnya di sini kalau dibangun tamannya kurasa lebih cantik lagi sudah karena sepanjang dari kampung Arab sampai pelabuhan sepit besar sabanar lama dua dia dibangun tamannya kurasa itu yang tinggi sebelah kanan adalah hotelu minor ya kalau ada cara-cara biasanya di sini panggungnya sudah disiapkan ya kalau ada cara hiburan di tepian nah ini taman sebanar ya taman sebanar lama namanya sangat keren cuma di sini kadang-kadang banyak damtrak yang parking antri solar ya di sini ada Pertamina di jalan sebanar lama dekat pelabuhan sepit nah seperti inilah tamannya sahabat ini nah luar biasa keren taman ini biar tersegali ya nah ini tamannya kan kalian bisa lantik tamannya kan nah sudah sampai di depannya pelabuhan sepit ini pelabuhan sepit besar suratku ya jadi mau berangkat teraka sepatik lewat sini suratku malina boleh lewat sini tertinggi lagi pelabuhan oke suratku semoga konten ini menghibur ya terima kasih banyak suratku yang suka nonton channel saya semoga anda selalu sehat dan panjang umum amin dan semoga oke berasa cukup sampai disini sudah ya kita akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih